Oke semuanya kembali lagi dengan saya di channel saya, Electronic Productions Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial merangkai sebuah peralatan amplifier, atau peralatan pembangun amplifier. Yang pertama untuk merangkai power supply-nya seperti ini. Sebetulnya output dari trafo ini, posisinya bukan di depan ini, tapi ada di belakang ini masih banyak output-nya. Sebagai contoh, posisinya seperti ini, tapi sebetulnya sama saja. Cara pemasangannya seperti ini. Untuk cara pemasangan seperti ini, output trafo yang bertegangan bolak-balik bisa arahkan oleh dioda, lalu di listrik atau tegangan ditampung sementara atau disetabilkan oleh trafo. Selanjutnya untuk kebutuhan tune control, saya menggunakan regulator transistor yang berkode 7.8 dan 7.9. Berhubung ini, tune control-nya menggunakan atau membutuhkan daya 15V. Saya menggunakan transistor regulator yang berkode 7.8 dan 7.9.5. Untuk penggunaan transistor, itu digunakan sesuai kebutuhan tune control yang kalian punya. Untuk cara pemasangan dari transistor ini, seperti ini. Untuk kutub positifnya, dipasangkan seperti ini. Untuk kutub negatifnya, dipasangkan seperti ini. Untuk kutub negatifnya, dipasangkan seperti ini. Untuk kutub negatifnya, dipasangkan ke sini saja. Seperti ini cara pemasangannya. Untuk kutub negatifnya, saya akan memasang suplai daya dari persupai ini ke port CL. Untuk kutub negatifnya, untuk kutub negatifnya, dipasangkan seperti ini. Untuk kutub negatifnya, dipasangkan seperti ini. Untuk kutub negatifnya, saya akan memasangkan jack input sinyal audio untuk cara pemasangannya seperti ini. Berhubung ini stereo, berarti ada speaker kanan dan speaker kiri. Untuk cara pemasangannya seperti ini. Nah, untuk ground, ini seperti ini. Satu lagi juga seperti ini. Sambungkan ini. lalu untuk output dari zone control ke input powerocl cara pemasangannya seperti ini ini juga sama stereo outputnya lalu pasangkan ke sini ini juga sama untuk ground saya membawa dari ini saja selanjutnya saya akan memasangkan output sinyal audio dari powerocl atau dari final amplifier ke speaker untuk cara pemasangannya saya membawa dari bacaan SP ini atau tulisan SP ini menandakan bahwa ini adalah output speaker yang berkutub positif seperti yang sebelahnya juga sama ini untuk negatifnya atau untuk groundnya saya mengambil dari sini saja untuk mekanisme atau cara kerjanya seperti ini nah mekanisme cara kerjanya yang pertama power supply ini berfungsi untuk mensupply daya agar powerocl powerocl ini dan tune control ini bisa bekerja lalu untuk tune control yang cara kerjanya seperti ini input sinyal audio dari suatu perangkat dimasukkan atau dicolokkan ke RCA ini lalu masuk ke tune control lalu sinyal audio diolah dan ini juga input untuk pemasangan mic juga sama lalu diolah setelah diolah lalu dipasangkan atau dibuang hasil pengolahan suaranya atau sinyalnya ke powerocl ke pinak amplifier ini lalu diperkeras lagi atau diperkuat lagi suaranya sehingga menghasilkan suara yang lebih keras ketika disambungkan dan dibuang sinyal suaranya ke speaker ini keduanya seperti itu cara kerjanya dari keseluruhan ini pemasangannya memang cukup simple tapi ingat meskipun kelihatannya simple cara pemasangannya ketika kalian mempraktikannya harus rapih karena akan berpengaruh terhadap hasil dari pemasangan atau perangkaian power amplifier kalian semua jadi jika kalian ada yang tidak ngerti atau belum paham boleh bertanya di kolom komentar atau chat aja di nomor whatsapp saya nanti akan saya cantumkan nomor saya di deskripsi oke segitu saja dari saya mohon maaf bila ada kesalahan jangan lupa klik like subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian semua agar channel ini bisa maju dan berkembang sehingga saya akan bisa mengedukasi atau memberi penjelasan berkaitan dengan elektronik-elektronik yang dapat kita gunakan sehari-hari oke mohon maaf bila kesalahan terima kasih terima kasih